Untuk memastikan kondisi pasien yang diduga terjangkit virus Ebola, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengambil sampel darah pasien. Sementara itu, kondisi 21 rekan pasien kini diawasi ketat oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dan tim dokter rumah sakit umum daerah, Dr. Sudono Madiun, Jawa Timur, terus mengawasi MS. MS diduga terjangkit virus Ebola. Ia pernah bekerja di Liberia, Afrika, daerah endemik Ebola. Dinas Kesehatan Daerah juga mengambil sampel darah pasien untuk dilakukan uji laboratorium di Litbang Pusat minggu pagi. Selain MS, ada 21 warga Madiun lainnya yang bekerja di Liberia. Kesehatan mereka juga dipantau. Dipantau dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Mereka tidak selama 21 hari menunggu inkubasi, tapi kalau nanti seandainya dalam perjalanan 21 hari dan yang panah, mereka suspek juga. Makanya tujuan pemantuan gitu. Ke-21 TKI kini berada di rumah masing-masing di berbagai kecamatan di Madiun. Selama masa inkubasi 21 hari, kesehatan mereka dicek sehari dua kali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Kepada keluarganya, kalau misalnya, apa, bila terjadi panas, itu langsung menghubungi pusumas. Pusumas begitu juga sudah kita kondisikan. Kalau ada rujukan dari yang sudah tertera ini, nama-namanya, itu supaya langsung dibawa ke rumah sakit Sudol. Sementara di Kediri, salah satu rekan MS yang juga bekerja sebagai TKI di Liberia, kini menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Kabupaten Kediri. Pasien dirawat sejak Jumat lalu, setelah mengalami gejala panas tinggi, serta nyeri tenggorokan. Saat itu, suhu tubuh pasien mencapai 38 derajat Celcius. Pasien telah menjalani pemeriksaan uji laboratorium, meliputi tes darah, pemeriksaan liver, ginjal, serta pemeriksaan malaria. Kondisi pasien kian membaik, namun tim dokter masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk memastikan penyakit pasien. Sonimis dan Nanto melaporkan untuk NET.